Ketika informasi politik, jelang transisi pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat mesra. Pada selasa malam, keduanya melakukan sesi makan malam privat dengan membicarakan berbagai hal. Dalam keterangan unggahan foto, dirinya mengatakan makan malam tersebut merupakan momen diskusi santai dengan sang penerusnya yang akan dilantik, menggantikan dirinya pada 20 Oktober nanti. Foto itu memperlihatkan Jokowi yang mengenakan kemeja panjang putih yang khas, duduk berhadapan di sebuah meja bersegi panjang dengan Prabowo Subianto yang memakai pakaian safarinya berwarna krem. Pihak istana negara mengatakan makan malam bersama itu digelar di restoran pelataran di kawasan Gelora Bungkarno, Jakarta. Dikutip dari CNN Indonesia.com, koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Jokowi dan Prabowo membicarakan berbagai hal dalam sesi makan malam privat. Sementara itu, dalam kesempatan yang terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, makan malam Jokowi dengan Prabowo ini diselenggarakan secara privat, tidak melibatkan pihak lain. 10 tahun sudah Jokowi Dodo memimpin Republik Indi. Pada 20 Oktober mendatang, Jokowi Dodo akan digantikan oleh Prabowo Subianto. Di tengah transisi pergantian Presiden, sejumlah isu menyeruak. Salah satunya adalah soal nasib Ibu Kota Nusantara. Akankah Prabowo Subianto meneruskan program legasi dari Jokowi ini? Kita simak laporan khas redaksi. Kurang dari dua pekan lagi, yakni pada 20 Oktober, rakyat Indonesia akan mempunyai pemimpin baru Prabowo Subianto. Menjelang pelantikan Presiden baru, Jokowi Dodo pun mulai bersiap meninggalkan istana. Pada selasa sore, Mensa Snek Pratikno menyampaikan Presiden Jokowi Dodo sudah mulai mengemasi barang pribadinya, seperti foto dan buku-buku. Barang-barang tersebut akan dikirim ke Solo. Setelah purna tugas, akan kemanakah Presiden ketujuh ini? Ditemui di kawasan JCC Senayan, Jakarta pada selasa siang, Presiden Jokowi mengatakan, pada 20 Oktober, ia akan pulang ke Solo. Pulang ke Solo atau bagaimana Pak? Tanggal 20 Oktober sore, saya pulang ke Solo. Bapak, akan dikirim ke apa-apa? Setelah pelantikan, Pak, setelah pensiun, setelah lagi mendapat, Bapak, akan dikirim ke apa-apa ini Pak? Ada kegiatan bisa. Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih, Bapak. Itu. Ada beberapa hal yang mengundang perhatian pada masa transisi kepemimpinan ini. Salah satunya soal nasib Ibu Kota Nusantara. Kapan Ibu Kota Republik ini bakal berfungsi? Sepertinya kembali mundur. Pemerintah memang memundurkan jadwal perpindahan aparatur sipil negara ASN dari Oktober 2024 menjadi Januari 2025. Sekali lagi, terkait dengan perpindahan, Kemenpan RB telah menyiapkan berbagai skema bahwa seluruh kementerian lembaga akan pindah. Kita sudah punya by name by address dan jabatan apa saja yang akan pindah. Tentu ini menyesuaikan dengan kesiapan hunian. Pergantian Presiden tidak hanya sekadar pergantian pemimpin Republik ini. Ada pertanyaan, apakah sejumlah program Presiden sebelumnya bakal dilanjutkan oleh Presiden berikutnya? Salah satu yang santer terdengar soal program Presiden Jokowi diragukan bakal berlanjut dengan cepat adalah proyek Ibu Kota Nusantara. Hal ini diungkap pengamat politik Adi Prayitnoi yang memperkirakan Presiden ke-8 Prabowo Subianto akan fokus pada program yang dinyanjikannya saat kampanye. Kedepan sangat tergantung bagaimana postur anggaran yang kita miliki. Kalau postur anggarannya itu memadai, kalau anggarannya itu memang cukup memenuhi secara signifikan, maka saya kira IKN akan berlanjut. IKN akan tetap menjadi prioritas sebagai proyek bangunan Ibu Kota negara kita yang baru. Kalau memang posturnya tidak terlampau kuat, tidak terlampau tersedia, saya sebenarnya agak sedikit ragu bahwa IKN itu akan menjadi prioritas mungkin dilanjutkan, tapi langkah yang dilakukan itu tidak seagresif dan semasif seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi karena fokusnya harus berbagi. Meski begitu, pengawat politik Adi Prayitnoi memperkirakan sejumlah program Jokowi pasti akan dilanjutkan Prabowo. Terlebih, Prabowo mengusung keberlanjutan saat kampanye. Tantangan terbesar Presiden Prabowo adalah mengatur postur anggaran agar bisa menjalankan program Presiden Jokowi sebelumnya dan juga menjalankan program yang diusungnya. Tim Liputan, CNN Indonesia